Jokowi, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti. Ini termasuk kartu rekening, kartu ATM, serta buku rekening. Di daerah Ilir 3, Kota Palembang, Mataswarta. Sebelumnya, polisi menggerebek rumah pelaku penipuan terhadap artis Fahri Asmi. Namun saat diperiksa, pelaku tidak ada di tempat. Polisi pun menyita sejumlah barang bukti berupa mesin cetak dan sejumlah dokumen. Pengelidahan tersebut berdasarkan laporan tambahan dari Fahri Asmi, kerjatan resat reskrim Polres Jakarta Barat. Ia menjadi korban penipuan sehingga kehilangan uang 75 juta rupiah. Pada korban, pelaku mengaku sebagai utusan Presiden Jokowi Dodo yang meminjam uang untuk modal bisnis. Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!